Kata-kata Long Chen terlalu sombong. Dia bahkan menyebut pusat kekuatan dari empat ras dewa utama itu bengkok. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Penampilan Orang-orang kuat dari keluarga panjang tiba-tiba menjadi marah. Long Chen adalah penjahat paling dicari dari keluarga Long. Tuan dari keluarga panjang berkumpul di sini, dan bahkan ada orang kuat setingkat monster seperti Long Zaye dan Long Zimo. Long Chen sombong dan mencari kematian. Tidak hanya orang-orang kuat dari keluarga Long, tetapi juga orang-orang kuat dari keluarga Zhao dan keluarga Ye semuanya marah, seolah ingin menggigit Long Chen sampai mati. Ketika Feng Fei memasuki rumah Jiang, dia menceritakan kisah permusuhan Long Chen dengan empat dewa besar. Alasan mengapa Feng Fei melakukan ini adalah untuk menarik perhatian keluarga Jiang, karena konflik antara empat klan dewa besar dan Long Chen selalu menjadi pilihan paksa bagi Long Chen. Selain itu, dia juga ingin menggunakan pengalamannya sendiri untuk memberitahu mereka bahwa potensi Long Chen tidak terbatas, dan tidak ada yang tahu di mana akhirnya. Keluarga Jiang tidak perlu memprovokasi dia, yang tidak sejalan dengan perkembangan keluarga Jiang. Meskipun Feng Fei mengakui dengan terus terang bahwa setelah memasuki dunia Tianyuan, Aura tak terkalahkan Long Chen mungkin dirampas, tetapi bahkan jika dirampas, keluarga Jiang tidak perlu terlibat dalam konflik keluarga panjang. Yang paling penting adalah dengan adanya Feng Fei, meskipun hubungan antara Long Chen dan keluarga Jiang tidak baik, itu juga tidak buruk. Dia berharap keluarga Jiang dapat melanjutkan. Ketika Feng Fei memberitahu tentang Long Chen, semua anggota tingkat tinggi dari keluarga Jiang menghadiri pertemuan tersebut. Beberapa orang berpikir bahwa apa yang dikatakan Feng Fei masuk akal, tetapi beberapa orang mencemohnya, berpikir bahwa jika keluarga Jiang peduli padanya, itu sama saja dengan takut padanya. Jika reputasi keluarga Jiang melemah, orang akan menertawakan mereka. Namun, sebagian besar anggota senior keluarga Jiang masih tenang, berpikir bahwa tidak perlu membuat masalah, selama Long Chen tidak memprovokasi keluarga Jiang, keluarga Jiang tidak perlu mempermalukannya. Pertemuan keluarga Jiang ini adalah pertemuan rahasia. Namun, beberapa anggota senior keluarga Jiang tidak tegas dengan mulut mereka dan meneruskan masalah Long Chen ke tiga keluarga lainnya. Ketika mereka mengetahui bahwa Long Chen pernah menghancurkan dan menginjak-injak tiga klan di bawah kaki mereka, meskipun kejadian ini terjadi di benua Tianwu di alam bawah, mereka tetap tidak tahan. Terutama keluarga Panjang, mengetahui bahwa Long Chen telah menghancurkan cabang-cabang keluarga Panjang beberapa kali, itu hanyalah pengkhianatan dan harus dieksekusi. Sekarang Long Chen muncul, kecuali keluarga Jiang, tiga keluarga lainnya sangat bersemangat. Anak muda, jangan terlalu sombong. Anda perlu tahu bahwa kemalangan datang dari mulut Anda. Anda bisa makan sembarangan, tapi Anda tidak bisa bicara sembarangan. Saat ini, di keluarga Panjang, seorang pria parubaya dengan janggut dan pedang panjang di punggungnya kedinginan. Dingin dan otentik. Pria parubaya ini tidak lain adalah Long Zimo, anggota superkuat dari generasi muda keluarga Long. Long Zimo memiliki reputasi yang baik di keluarga Long, tetapi dibandingkan dengan kakak laki-lakinya Long Ziwei, dia masih tertinggal jauh. Long Ziwei tak terkalahkan di era kekacauan, dan prestisinya sebanding dengan Long Zaye. Namun, dia jatuh dalam kekacauan. Long Ziwei, yang ditemui Long Chen di keluarga Long, sebenarnya menggunakan nama Broter Long Zimo. Orang tuanya berharap dia dapat melanjutkan reputasi arogansi tiada taraf ini, seperti naga yang tak terhitung jumlahnya di keluarga Panjang. Long Ziwei menjadi seorang pemuda, bangkit seperti komet, dan menjadi terkenal di seluruh dunia pada usia muda, tetapi Long Zimo berbeda. Dia berlatih perlahan dan tetap tidak dikenal. Butuh 3.000 tahun untuk maju ke keabadian sendirian, tetapi setelah dia maju ke keabadian, potensinya yang menakutkan perlahan-lahan meledak. Awalnya, keluarga Panjang mengira dia sia-sia, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia adalah seorang jenius yang terlambat berkembang, terutama ketika dia maju ke Tian Sheng, kekuatannya menunjukkan tanda-tanda mengejar saudaranya. Mereka langsung menyegel Long Zimo, dan baru sekarang mereka membangunkannya. Kekuatan Long Zimo sangat menakutkan. Dia telah bertarung melawan Long Zaye 3 kali. Meskipun dia kalah 3 kali, dia adalah satu-satunya yang bisa melawan seribu jurus di tangan Long Zaye. Sebagai seorang jenius tiada taraf, Long Tianrui tidak pernah bertarung melawan Long Zaye. Dia menantangnya beberapa kali, tetapi ditolak oleh Long Zaye. Dalam kata-katanya, jika Anda ingin melawannya, Anda harus mengalahkan Long Zimo terlebih dahulu. Long Tianrui dan Long Zimo telah bertarung satu sama lain 3 kali, kalah 2 kali dan menang 1 kali. Dapat dikatakan bahwa kekuatan mereka sangat dekat. Namun, sebelum mereka berdua terus menantang, alam mendalam Tianmai dibuka, dan semua orang dilarang untuk bertarung di antara mereka sendiri, dan mereka semua memasuki alam mendalam Tianmai dalam kondisi paling kuat. Karena usianya, Long Zimo memiliki kepribadian yang relatif tenang, tetapi pada saat ini, kesombongan Long Chen membuatnya juga marah, dan dia mau tidak mau berbicara menentang Long Chen. Anak muda tidak sombong, jadi apakah kamu masih muda? Eh, senior, apakah Anda berumur panjang? Long Chen memperhatikan penampilan Long Zimo dan tidak bisa menahan keterkejutannya. Senior, Anda memiliki umur panjang, jika itu bukan apa-apa bagi orang lain, tetapi bagi Long Zimo, itu sama saja dengan pelecehan yang paling kejam. Karena usianya, dia telah menahan rasa sakit. Meskipun kekuatannya luar biasa, tetapi pada level yang sama, banyak orang memandangnya dengan mata aneh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, tetapi diskusi di balik layar sangat diperlukan. Banyak orang mengatakan bahwa kekuatan Long Zimo sebenarnya diakumulasikan oleh usia, yang membuat Long Zimo sangat marah. Dia tidak menyangka Long Chen akan menangkap kelemahannya setelah dia dengan santai mengucapkan sepatah katapun. Long Chen juga orang jahat, jadi dia secara khusus menyapa poin vital pihak lain. Long Zimo sangat marah sehingga wajahnya menjadi hitam, matanya penuh dengan niat membunuh, dan tangannya yang besar tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh pedang panjang di belakangnya. Melihat kata-kata Long Chen, Long Tian Rui membuat Long Zimo yang licik sangat marah hingga dia hampir tidak tertawa. Kemampuan orang ini untuk membuat orang kesal adalah yang terbaik di dunia. Menghadapi ancaman Long Zimo, Long Chen bahkan tidak memandangnya. Dia memandang Long Zaye, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, dan berkata kepada Long Tian Rui. Orang ini sedikit lebih kuat, tapi ini terlihat. Anda tidak dapat memilihnya, jika tidak, generasi berikutnya kemungkinan besar adalah orang utan. Engah. Kata-kata Long Chen berubah terlalu cepat. Feng Fei, Jiang Yue, dan Long Tian Rui tertawa bersamaan. Meskipun mereka dengan cepat menutup mulut dengan tangan, mereka tetap tertawa. Awalnya semuanya serius gelombang namun, orang utan, Long Chen segera mematahkan pertahanan banyak orang, karena setelah pengingat Long Chen, ketika semua orang melihat Long Zaye lagi, mereka semakin menatapnya. Lebih seperti. Long Tian Rui menahan senyum, mencoba membuat dirinya sedikit lebih serius, dan berkata, kamu tidak ingin punya bayi denganku, dan aku tidak bisa menahannya. Saya harus menemukan orang yang kuat untuk melanjutkan garis keturunan saya. Itu tidak cukup untuk menghancurkan dirimu sendiri seperti ini. Terlalu boros untuk bunga yang bagus untuk dimasukkan ke dalam tumpukan kotoran sapi yang begitu besar. Anda bisa menunggu sedikit lebih lama, Anda pasti akan bertemu dengan yang lebih baik. Long Chen buru-buru membujuk. Meskipun Long Chen tidak pernah menyukai Long Tian Rui, tetapi ketika dia melihat kecantikan seperti itu, ditemani oleh monster seperti itu, ketika dia memikirkan adegan itu, kulit kepalanya terasa mati rasa dan kulitnya merinding. Pria bodoh, apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah seperti ini? Namun, yang mengejutkan semua orang, Long Zaiye tampaknya tidak marah, dan menatap Long Chen dengan dingin. Izinkan saya bertanya, apakah Anda keturunan sembilan bintang? 5.613 Peri cantik dan mulia Jiang Yue, bisakah kamu membantuku dan memberiku pria yang terlihat seperti gorila buas ini, dan aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Long Chen berjalan menuju Long Zaiye selangkah demi selangkah, berjalan dengan santai, dan pada saat yang sama sedikit tersenyum pada Jiang Yue. Sikap sinis Long Chen yang tidak menganggap serius segalanya membuat Jiang Yue dalam dilema untuk sementara waktu. Sangat penting baginya untuk melawan naga di lapangan. Ini tidak hanya terkait dengan martabat pribadinya, tetapi juga terkait dengan keseimbangan di antara empat ras dewa besar. Empat klan dewa besar mengatakan bahwa mereka semua adalah satu keluarga, tetapi sebenarnya mereka terus-menerus bertarung secara diam-diam. Di antara empat klan utama, keluarga panjang dan keluarga Jiang adalah yang terkuat, dan dua lainnya berada di urutan kedua. Persaingan di antara murid-murid generasi baru adalah persaingan untuk hak berbicara. Pertarungan antara dia dan Long Zaiye tidak sesederhana itu. Keadaannya lebih rendah dari Long Zaiye, tetapi mengetahui bahwa dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, dia masih ingin bertarung. Yang kuat tidak bisa punya alasan. Sekarang Long Chen keluar di tengah jalan, postur ini adalah untuk melawan Long Zaiye. Awalnya, penampilan Long Chen adalah hal yang luar biasa baginya. Bahkan jika Long Chen kalah dari Long Zaiye pada akhirnya, dia dapat memaksa beberapa kartu trufnya. Dengan cara ini, kali berikutnya Jiang Yue menantang Long Zaiye, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Tapi Jiang Yue sombong, dia meremehkan melakukan ini, pada saat yang sama, dia dan Feng Fei adalah saudara perempuan, jika Long Chen mati, Feng Fei kemungkinan besar akan hancur. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Jiang Yue menatap Long Chen dengan wajah serius. Dia mengingatkan Long Chen untuk terakhir kalinya bahwa menantang Long Zaiye bukanlah lelucon, begitu dia bergerak, tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Apa yang perlu dipikirkan? Anda dan Pri Feng Fei akan makan beberapa biji melon dan minum teh di sebelah Anda, dan perhatikan bagaimana saya memukul orang ini di lantai mencari sakit gigi dan menangis. Ingatlah untuk bertepuk tangan dan bersorak untukku ketika saatnya tiba. Itu sudah cukup. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Anda. Jiang Yue tercekik oleh kata-kata besar Long Chen, nada orang ini pasti terlalu keras, dan pada saat ini, Feng Fei berkata kepada Jiang Yue. Saudari Yue, biarkan dia pergi. Pada awalnya, Feng Fei sangat khawatir tentang Long Chen, karena dia tahu betapa menakutkannya Long Zai Ye, tetapi ketika dia melihat mata percaya diri Long Chen, untuk beberapa alasan, dia tidak tampak begitu takut lagi. Jiang Yue, sebagai generasi yang bangga, memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya, tetapi dia hanya menuruti kata-kata Feng Fei. Di satu sisi, Feng Fei dengan tulus mengikutinya, dan dia bisa merasakan kesetiaannya. Kekaguman. Jiang Yue benar-benar mundur kembali ke kam keluarga Jiang yang kuat di bawah pengawasan semua orang. Langkah ini mengejutkan banyak orang. Apakah kamu benar-benar tidak khawatir tentang dia? Kata Jiang Yue. Adalah bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir, tetapi tidak ada yang bisa mengubah apa yang telah dia putuskan. Jika kakakku menolak untuk berhenti, dia masih akan menyerang Long Zai Ye, dan ketika saatnya tiba, itu akan membuat adikku tidak bisa mundur, jadi biarkan dia pergi. Feng Fei menghela nafas. Apakah menurutmu Long Chen memiliki peluang untuk menang? Kata Jiang Yue. 30%. Mata indah Feng Fei menatap Long Chen, yang mendekat dengan sikap murung, dan merenung sejenak. Sangat tinggi. Apa kamu yakin? Jiang Yue hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Saya tidak yakin, tapi saya selalu merasa bahwa siapapun yang dia hadapi, dia memiliki setidaknya 30% peluang untuk menang. Orang ini sangat berbahaya, dan dia tidak akan mati sia-sia sama sekali. Jika dia tidak yakin 30%, dia pasti tidak akan bergerak. Petik 2. Berbicara tentang kata, berbahaya, senyuman muncul di wajah Feng Fei. Hanya mereka yang telah mengajar Long Chen yang tahu apa arti dari dua kata ini. Panggilan. Pada saat ini, Long Chen sudah berjalan ke posisi Jiang Yue, menghadap Long Zai Ye, dan keduanya saling memandang. Saat itu, udara membeku sesaat, dan suasana tegang menyebar. Long Chen memandang Long Zai Ye, seringai di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Karena semakin dekat dia dengan Long Zai Ye, kemarahan di hati Long Chen semakin sulit untuk ditekan. Tangan orang ini berlumuran darah keturunan sembilan bintang. Keturunan sembilan bintang yang ditemui Long Chen semuanya adalah pahlawan yang gigih, dan Long Chen sama sekali tidak percaya bahwa mereka berbahaya dan jahat. Long Chen dan Long Zai Ye saling memandang, tak satupun dari mereka mengatakan apa-apa, penonton terdiam, atmosfer pembunuhan meningkat, dan orang-orang mencium atmosfer kematian yang kejam di hidung mereka. Long Chen memang terlihat seperti master tanpa senyum hipinya. Jiang Yue menatap Long Chen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Orang ini adalah yang terbaik dalam penyamaran. Saya tidak tahu berapa banyak orang, karena mereka meremehkannya, akhirnya akan hancur. Feng Fei memandang Long Chen dan berkata, jantungnya berdetak kencang saat ini. Dari dunia fana ke dunia peri, Feng Fei telah melihat pahlawan dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang pernah bisa membuatnya terkesan, dan dia tidak pernah bisa membangkitkan gelombang sekecil apapun. Itu karena ada bayangan Long Chen di hatinya, mungkin kekagumannya pada Long Chen lebih dari sekadar kekaguman. Apa yang dia puja adalah semangat untuk tidak pernah menundukan kepalanya tidak peduli kesulitan dan kemunduran apapun yang dia temui, dan tidak pernah menyusut dari bahaya apapun yang dia temui. Dia memahami masa lalu Long Chen, dan justru karena pemahamannya itulah dia merasa kaget dan kagum pada vitalitas ulat Long Chen. Seorang anak yang telah digali dari darah spiritualnya, akan spiritual, dan tulang spiritualnya sejak dia masih kecil, mengandalkan semangat untuk tidak mengakui kekalahan, darah dan air mata selangkah demi selangkah, berjalan di atas tulang orang kuat yang tak ada habisnya untuk ini hari ini, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapakah talenta yang tak terhitung jumlahnya di sembilan langit dan sepuluh bumi? Bisakah itu dilakukan lagi? Dia mengagumi Long Chen lima poin, mengasihani Long Chen dua poin, dan mengagumi Long Chen dua poin. Dia tidak tahu apakah itu cinta, tetapi dia tahu bahwa mungkin tidak ada pria lain di dunia ini yang bisa membuatnya begitu bersemangat. Dia menyukai Long Chen, tetapi menyukai seperti itu berbeda dengan cinta biasa, menyukai bukan berarti harus memilikinya, terkadang diam-diam menghargainya juga bisa membuat orang mendapatkan kepuasan yang besar. Long Chen dan Long Zai Ye berdiri di atas kehampaan. Salah satunya adalah arogansi tiada taraf di era kekacauan. Dia telah mengalahkan penerus bintang sembilan berturut-turut untuk menjadi monster prestise yang hebat. Yang lain gelombang bangkit dari dasar dunia fana, melewati kesulitan tanpa akhir, menginjak gunung mayat, menyeberangi lautan darah, menciptakan legenda satu demi satu, dan mengubah nasibnya sepenuhnya dengan caranya sendiri upaya. Tianjiao yang tiada taranya. Keduanya memiliki lingkaran cahaya sendiri, dan keduanya menerangi waktu mereka sendiri. Sekarang, mata mereka tajam, niat membunuh mereka meningkat, dan ketenangan sebelum badai membuat mereka sulit bernapas. Ini menarik. Saya tidak memiliki keinginan untuk menyerang Anda sama sekali. Sekarang, mungkin saya bisa memberi isyarat dengan Anda, tetapi saya tidak tahu seberapa besar kekuatan saya yang dapat Anda tahan. Long Zai Ye memandang Long Chen, menyeringai terbuka, memperlihatkan mulut penuh gigi besar, lebih mirip orang hutan yang menyeringai. Orang ini akan dipukuli. Melihat pemandangan ini, Feng Fei menggelengkan kepalanya, Jiang Yui yang berada di sebelahnya terkejut, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Feng Fei, dan hendak bertanya. Patah. Ledakan keras bergema di seluruh penonton, dan kemudian Jiang Yui melihat bahwa Long Chen menamparkan wajah Long Zai Ye. Pada saat itu, mata Jiang Yui melebar dan dia menutupi bibir Sakura. 5614. Tubuh Long Chen seperti hantu, dan gerakannya seperti burung yang ketakutan, tetapi gerakannya terlihat jelas oleh semua orang. Tapi semua orang bisa melihat gerakannya dengan jelas, tapi Long Zai Ye tidak menghindarinya. Hanya ketika telapak tangan Long Chen hendak menyentuh wajahnya, orang-orang melihat kepala Long Zai Ye bergerak, tetapi semuanya masih ada. Terlambat. Panggilan. Long Zai Ye dicambuk dan diputar tiga kali di udara, lalu dia berdiri kokoh. Pada saat ini, ada bekas tamparan yang berbeda di wajahnya yang besar. Melihat pemandangan ini, bola mata banyak orang akan menonjol. Mereka tidak percaya semua yang ada di depan mereka. Bahkan Jiang Yue, Long Zimo, dan pembangkit tenaga listrik lainnya terkejut. Mereka tidak tahu, mengapa Long Zai Ye tidak bisa menghindari tamparan yang tampaknya biasa ini. Di antara para pemain kuat yang hadir, hanya Feng Fei yang tampak tak berdaya, orang ini selalu memulai dengan trik ini. Dia mengenal Long Chen dengan sangat baik. Faktanya, sejak Long Chen berdiri di posisi Jiang Yue, dia menemukan bahwa Long Chen bergerak maju dengan sengaja atau tidak sengaja saat berbicara. Saat itu, Long Chen sedang menghitung jarak tembak terbaik, dan Feng Fei sudah memprediksi hasilnya saat itu. Dari dunia fana ke dunia peri, Long Chen sepertinya tidak pernah melewatkan langkah ini. Jiang Yue memandang Long Chen dalam kehampaan, dan kemudian pada Feng Fei yang tampak tak berdaya, matanya penuh keterkejutan. Feng Fei buru-buru memberitahu Jiang Yue tentang sejarah, cemerlang, dari gerakan Long Chen, dan Jiang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata untuk sementara waktu, berlatih gerakan ini dengan keras, tetapi tidak memiliki sifat mematikan, hanya untuk mempermalukan pihak lain. Tapi coba pikirkan, terkadang luka fisik jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan mental. Kesimpulan ini telah dikonfirmasi dari ekspresi Long Xie. Saat dia ditarik, matanya semerah darah, dan dia bahkan bisa melihat garis-garis seperti ular kecil merayap di pupilnya. Itu terlihat sangat menakutkan. Long Chen, yang menamparkan Long Xie, berdiri di atas kehampaan, menatap telapak tangannya, dan berkata dengan kagum. Betapa tebal kulitnya, aku, Long Chen, telah menarik banyak orang dalam hidupku, tapi aku belum pernah melihat kulit setebal itu seumur hidupku. Itu jelas pujian, dan ekspresinya benar, tapi nadanya terdengar aneh. Seluruh penonton terdiam, udara hampir stagnan, orang hanya bisa mendengar suara detak jantung mereka sendiri, dan banyak pasang mata menatap Long Xie. Jangan bicara tentang hal lain, hanya keberanian ini, tidak ada orang lain. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Long Chen, Jiang Yue hanya bisa berbisik. Saudari Yue, kamu harus menjauh dari orang ini. Feng Fei tersenyum kecut. Mengapa? Apakah Anda takut saya tidak akan bisa mengalahkannya? Jiang Yue sedikit tidak senang. Sebagai seorang jenius yang tiada taraf, dia tidak pernah kehilangan satu kekalahan pun dari zaman kuno hingga saat ini. Melihat saat ini, tidak ada yang bisa membuatnya merasa tertekan, bahkan dua keluarga Zhao dan keluarga Ye yang tak tertandingi. Tian Jiao juga tidak dianggap serius olehnya. Ini bukan pertanyaan apakah kamu bisa menang atau kalah, tapi, lupakan saja, Feng Fei tersenyum kecut. Jiang Yue terkejut sesaat, dia melihat ekspresi Feng Fei, dan tiba-tiba tertawa, apakah kamu takut aku akan jatuh cinta dengan pria ini? Feng Fei mengangguk. Kali ini giliran Jiang Yue yang terdiam, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kakak, aku telah melihat banyak orang, bahkan di era kekacauan, di mana arogansi merajalela dan monster ada di mana-mana, tidak ada yang bisa jatuh ke mata kakakku, hanya dia. Feng Fei tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia dan Jiang Yue seperti saudara perempuan, dan akhirnya menemukan pria kuat yang tak tertandingi untuk menjadi pendukungnya. Dia takut Jiang Yue akan mengikuti jalan lamanya. Dia memberitahu Long Chen bahwa dia telah kehilangan keinginan untuk memperjuangkan hegemoni dalam seni bela diri karena kekuatan Long Zai Ye. Sebenarnya, hanya dia yang tahu bahwa dia menyerahkan jalan menuju hegemoni dan membantu Jiang Yue karena dia memiliki kekhawatiran di hatinya. Ini adalah keturunan dari sembilan bintang. Serangan diam-diam dengan cara paling membabi buta. Kebanggaan klan bintang sembilan sama sekali tidak mengizinkan mereka melakukan ini, jadi kamu sama sekali bukan keturunan bintang sembilan. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Long Zai Ye menekan amarahnya dan menatap Long Chen dengan dingin setelah sekian lama berlalu. Sungguh pria yang menakutkan. Kata-kata Long Zai Ye menyelabisikan Feng Fei dan Jiang Yue, dan keduanya merasakan hawa dingin di hati mereka pada saat bersamaan. Mereka selalu berpikir bahwa Long Zai Ye adalah orang biadab dengan temperamen buruk dan tidak punya hati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah ditampar, dia bisa tenang. Bahkan Long Chen terkejut. Kali ini, dia salah. Tampaknya Long Zai Ye bukanlah orang yang sembrono. Sembilan bintang memiliki miliaran orang, jadi wajar bagi saya untuk menjadi orang asing. Jangan terlalu langka. Anda terluka dan berlumuran darah keturunan sembilan bintang. Kita adalah musuh abadi di antara kita, berhenti bicara omong kosong. Petik 2. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat sekeliling, dan berteriak, mereka yang datang dari selatan, mereka yang pergi ke utara, mereka yang lewat, mereka yang ada di pasar. Ayah dan teman-teman, muda dan tua, harap mundur, jangan berkelahi dan Anda akan berdarah di mana-mana. Petik 2. Teriak Long Chen, tidak masalah, banyak orang hampir memuntahkan seteguk darah tua, apakah ini prajurit legendaris yang tak terkalahkan? Bukankah ini nada pemain sandiwara? Mereka benar-benar takut Long Chen akan mengatakan bahwa jika Anda punya uang untuk membeli permainan uang, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk membeli permainan pribadi, semua orang akan menjadi gila. Ini adalah keturunan dari sembilan bintang. Kenapa kamu tidak percaya? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin, bagaimana prajurit legendaris yang tak terkalahkan bisa terlihat seperti gelandangan, tanpa aura seorang master. Orang ini pasti palsu, lihat saja, penyamarannya akan segera terkoyak, dan dia akan dipukuli menjadi meat loaf. Bukankah bagus berpura-pura menjadi seseorang? Apakah terlalu lama berpura-pura menjadi bintang sembilan yang diinginkan oleh klan Brahma? Untuk sementara, banyak orang berdiskusi, dan beberapa bahkan meneriaki Long Chen, berpikir bahwa dia tidak tahu malu, berpura-pura menjadi sium bawang putih yang besar, dan menyanyiakan perasaan semua orang. Long Chen tidak memperhatikan penghinaan itu. Matanya menatap Long Zaye, meskipun dia terlihat santai di permukaan, semangatnya sudah mulai tegang. Naga di lapangan memberinya tekanan yang luar biasa. Tamparan barusan adalah penghinaan, tetapi juga godaan. Namun, persepsi Long Chen tidak dapat menembus pertahanan naluriahnya, dan dia tidak dapat mendeteksi kekuatan aslinya gelombang ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Long Chen. Dapat dikatakan bahwa kali ini dia menghadapi musuh yang kuat. Aku sangat marah barusan, sangat marah hingga aku hampir meledak dan membunuhmu dengan seluruh kekuatanku, tapi aku menahannya, tahukah kamu kenapa? Kata Long Zaye. Kamu tidak mengira aku ayahmu yang telah lama hilang, kan? Long Chen berkata dengan kaget. Giliran tiba-tiba Long Chen hampir tidak membuat Jiang Yue dan Feng Fei tertawa. Mereka menahan diri, tidak tahu betapa sulitnya bertahan. Bajingan ini. Bahkan Jiang Yue tidak dapat menahan diri untuk mengutuk dalam hati, pada saat yang begitu serius, dia masih memiliki pikiran untuk membuat lelucon seperti itu. Wajah Long Zaye suram, dan urat di dahinya menonjol. Jelas bahwa kemarahannya hampir mencapai batasnya. Namun, dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan dingin. Itu karena, setiap kali aku bertemu dengan keturunan bintang sembilan, aku akan menguras seluruh kekuatan mereka, dan akhirnya perlahan menyiksa mereka sampai mati. Saya suka melihat mereka berubah dari dingin dan menyendiri menjadi dirusak seperti anjing mati, saya menikmati prosesnya. Jika Anda adalah keturunan Jiuxing, tidak apa-apa. Jika Anda bukan keturunan Jiuxing, hari ini, saya akan menggunakan 10 kali cara membunuh Jiuxing untuk menangani Anda. Petik 2. Berdengung. Setelah berbicara, sosok Long Zaye berkedip, meninggalkan bayangan di tempat. Ketika dia muncul kembali, dia sudah tiba di depan Long Chen, dan meninjunya. Sangat cepat. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka berseru. Pada saat itu, hati Feng Fei langsung menegang. Dia tahu bahwa dalam pertempuran ini, mungkin kamu mati atau aku hidup. Tidak ada cara ketiga untuk memilih. Menghadapi serangan mendadak Long Zaye, Long Chen tidak mengelak atau mengelak, dia meninju dengan keras untuk diblokir. 5.615. Ledakan. Kedua tinju itu berpotongan, tetapi tidak ada suara angin dan ombak, dan tidak ada ledakan penglihatan. Satu menyerang dengan mudah, dan yang lainnya diblokir dengan santai. Tampaknya keduanya dipukul dengan santai, dan kekuatan keduanya tidak meledak dengan kekuatan dahsyat yang dibayangkan semua orang. Pada saat itu, semua orang tercengang, apa yang terjadi, apa yang mereka berdua lakukan. Ledakan. Tiba-tiba, keduanya berpisah, dan masing-masing mundur beberapa langkah. Setiap kali mereka mundur selangkah, kekosongan di bawah kaki mereka meledak, dan Rune jalan tak berujung tersebar dan berubah menjadi debu. Keduanya mundur tujuh langkah, meninggalkan tujuh jejak kaki di depan mereka. Rune Dao Surgawi yang tak berujung terbang di sekitar jejak kaki. Kekuatan Dao Surgawi secara naluriah memperbaiki kehampaan yang rusak, tetapi kehampaan itu diperbaiki, tetapi jejak kaki yang ditinggalkan oleh keduanya tidak dapat dibersihkan untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang berseru bahwa fenomena ini di luar pemahaman mereka. Kekuatan kedua orang itu berkumpul tetapi tidak bubar, menggumpal tetapi tidak melepaskan, semua kekuatan mereka ditanggung oleh pihak lain, tanpa jejak pemborosan, sungguh kontrol yang mengerikan. Saya tidak percaya. Orang-orang yang kuat, seperti Jiang Yue, Feng Fei, Long Zimo, Del, secara alami dapat melihat misteri itu, tetapi wajah mereka masih penuh dengan keterkejutan. Mereka dapat melihat bahwa yang digunakan Long Chen dan Long Zaiwi adalah kekuatan fisik paling murni, dan itu juga merupakan kekuatan paling primitif dan dasar. Namun, kekuatan paling dasar ini dapat menghancurkan kehampaan, menghancurkan hukum langit dan bumi, dan bahkan jalan rune tidak dapat diperbaiki, yang menunjukkan seberapa kuat kekuatan fisik mereka. Ekspresi ekstasi muncul di wajah Feng Fei, pukulan sederhana memberinya harapan besar. Ini adalah pukulan tentatif, dan ini juga merupakan kontes paling dasar. Itu tidak hanya menguji kekuatan aslinya, tetapi juga menguji kontrol kekuatan. Jika salah satu dari keduanya memiliki ki dan fluktuasi darah, atau penglihatan muncul, itu berarti mereka tidak dapat menanggung kekuatan pihak lain dan harus menggunakan trik. Sekarang, pukulan keduanya terbagi rata, yang setidaknya membuktikan bahwa kekuatan asli dan kekuatan kendali Long Chen tidak kalah dengan Long Zaiye. Dengan cara ini, hati Feng Fei yang menggantung akhirnya terlepas. Adapun Jiang Yue, Long Zimo dan lainnya yang akrab dengan Long Zaiye, jantung mereka berdetak kencang. Karena para dewa tidak pandai dalam kekuatan fisik, Long Zaiye adalah jenis yang berbeda dengan tubuh fisik yang menakutkan, yang membuatnya semakin kuat, memungkinkannya membawa lebih banyak kekuatan darah dan mengendalikan mantra yang lebih kuat. Namun, Long Zaiye yang mengaku tak terkalahkan secara fisik, tiba-tiba bertemu lawan. Melihat jejak kaki kedua orang yang sudah lama berada di sana, mereka yang akrab dengan Long Zaiye merasakan jantung mereka berdegup kencang. Penonton terdiam, Long Chen dan Long Zaiye saling memandang di udara. Kekuatan kejutan itu menyebabkan rasa sakit yang tumpul di dadanya. Saat ini, wajah Long Chen tidak lagi memiliki sinisme sebelumnya, tetapi digantikan oleh tatapan serius. Saat ini, darahnya melonjak, napasnya tidak lancar, dan dia hampir memuntahkan setegup darah. Long Chen memadatkan 5 Tian Mai Dragon Qi. Nyatanya, kemunculan setiap Tian Mai Dragon Qi akan menyehatkan tubuh fisiknya secara terbalik, karena hanya tubuh fisik yang kuat yang dapat menahan begitu banyak Tian Mai. My Dragon Qi Memaksa Dapat dikatakan bahwa kekuatan tubuh fisik Long Chen saat ini lebih dari 10 kali lipat sebelum memasuki alam Tian Mai Suan, dan Long Chen sangat sombong tentang kekuatan fisiknya, tetapi hari ini, dia bertemu musuh yang kuat. Dengan sedikit kemampuan, saya memiliki kualifikasi untuk berpura-pura menjadi keturunan sembilan bintang. Namun, kekuatan hanyalah hal yang paling mendasar bagi seseorang, dan bukan berarti Anda memiliki harapan untuk menang. Saya sangat menghargai lawan seperti Anda, jangan membunuh Anda secara tidak sengaja, saya akan menggunakan 10% dari kekuatan saya terlebih dahulu, dan saya akan mengalahkan Anda. Petik 2 Senyum kejam muncul di sudut mulut Long Zai Ye. Saat ini, dia seperti binatang buas yang bermain dengan mangsanya. Panggilan Long Zai Ye membuat langkah yang salah, cahaya ilahi melintas di kekosongan, dan dia bergegas ke Long Chen. Ledakan Dia merentangkan kelima jarinya dan meraihnya di udara. Chi Dia dengan paksa menarik lima celah ke dalam kekosongan. Pukulan ini secepat kilat, dan hampir mencapai Long Chen tepat setelah dia menembaknya. Tidak banyak penonton yang bisa menangkap gerakannya. Namun, serangan secepat kilat ini sia-sia. Orang-orang Long Chen telah tiba beberapa mil jauhnya. Long Zai Ye cepat, dan Long Chen bahkan lebih cepat. Pukulan ini Long Chen menghindari pukulan ini, yang mengejutkan Jiang Yui, Long Zimo dan lainnya, bahkan lebih mengejutkan daripada pukulan genap tadi. Tangguh seperti naga di lapangan, semangat dan semangat pasti akan mengunci lawan sebelum bergerak. Lawan hanya bisa memblokir dengan keras. Beberapa saat yang lalu dia menerima pukulan dengan paksa, tapi sekarang dia menghindari pukulan, Jiang Yui segera mengerti, Long Chen memberitahu Long Zai Ye, aku bisa mengambil trikmu kapanpun aku mau, dan menghindarinya kapanpun aku mau. Mampu mengelak di bawah kunci lawan, ini menunjukkan bahwa energi Long Chen sama sekali tidak di bawah Long Zai Ye, jika tidak, dia tidak akan bisa mengelak sama sekali. Para ahli melihat ke ambang pintu, sementara orang awam menyaksikan kesenangan itu. Jiang Yui dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan menghindar Long Chen, sementara orang awam menatap kosong kelima celah di kehampaan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat menghancurkan hukum langit dengan kekuatan fisik. Anda harus tahu bahwa saat ini, naga itu ada di alam liar, belum lagi kekuatan takdir, dan tidak ada fluktuasi ki dan darah. Sekarang mereka juga akhirnya mengerti satu hal, Long Zai Ye memang hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, tetapi 10% dari kekuatannya ini telah membuat Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya hanya mengaguminya. Bisakah kamu mati tanpa menyombongkan diri? Wajahmu tidak akan sakit secepat ini. Long Chen berkata dengan dingin. Saat menyebutkan rasa sakit di wajah, Long Zai Ye tiba-tiba menjadi geram gelombang dengan raungan, dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, dan saat kehampaan bergetar, garis lurus di depannya terjepit keluar dari lorong oleh kekuatan fisiknya. Idiot bodoh, aku akan mematahkan mulutmu dulu. Long Zai Ye meledak dengan kekuatan fisik, menekan ruang, dan membentuk kekuatan penguncian yang mirip dengan sihir. Kamu harus melindungi wajahmu dulu. Melihat Long Zai Ye datang untuk membunuhnya, kali ini, di bawah tekanan ruang, Long Chen tidak bisa menghindarinya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk menghindarinya. Ledakan Long Chen mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan kehampaan itu meledak. Seperti sambaran petir, dia bergegas menuju Long Zai Ye di sepanjang lorong. Dalam perjalanan ribuan mil, dua pita berbentuk manusia saling bertabrakan dengan keras. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, lorong itu meledak, dan gelombang udara yang menakutkan menyapu segala arah, dan paksaan yang mencekik itu terpancar selama sembilan hari. Ini adalah tabrakan yang menghancurkan dunia. Long Chen dan Long Zai Ye mundur pada saat bersamaan. Keduanya mundur ratusan mil, berteriak bersamaan, dan saling bunuh lagi. Ledakan Keduanya menghilang di tempat pada saat yang sama, riak meledak di kehampaan, keduanya menghilang lagi, diikuti oleh riak lainnya. Boom boom boom. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga mata orang tidak bisa lagi menangkap sosok mereka, dan mereka hanya bisa melihat riak mekar di atas kehampaan, sehingga menentukan di mana mereka bertarung. Kekuatan tubuh fisik saja sudah sangat menakutkan, jadi bagaimana jika daya tembaknya ditembakkan sepenuhnya. Melihat pemandangan di depan mereka, wajah semua orang sepucat kertas. Mereka tahu bahwa mereka akan menyaksikan pertempuran yang benar-benar tak tertandingi. 5.616 Boom boom boom. Setiap kali sosok itu berkedip, sebuah riak akan meledak di kehampaan, dan riak itu akan menyebar, membawa ledakan yang menggelegar, mengguncang alam semesta. Riak muncul dan menumpuk di kehampaan. Pada saat itu, sepertinya ada ribuan debu naga dan naga yang bertarung di alam liar. Kulit kepala orang mati rasa, mereka belum pernah melihat kecepatan yang begitu mengerikan, apalagi kekuatan fisik yang begitu mengerikan. Ini mengerikan. Seorang lelaki kuat menelan dengan susah payah, suaranya serak, dia awalnya arogansi terkuatlan. Ketika dia datang ke sini, dia melihat bahwa keempat sudut monumen suci ditempati oleh empat dewa besar, dan dia masih sedikit tidak puas, tetapi keempat dewa besar itu memiliki barisan yang kuat, jadi dia tidak berani bertindak gegabuh. Namun, dia sudah lama memiliki tekad di dalam hatinya untuk bersaing dengan master teratas dari empat ras dewa utama. Namun, begitu Long Zae Ye bergerak, api pertarungannya langsung padam. Long Chen dan Long Zae Ye tidak menggunakan kekuatan takdir, tidak memanggil energi naga langit, dan bahkan tidak menyalakan kekuatan darah. Dengan kecepatan seperti kilat, mereka sudah berada beberapa blok jauhnya. Kesenjangannya terlalu besar, terlalu besar untuk diukur, kekuatan paling dasar dari keduanya sudah berkali-kali lebih tinggi dari kekuatan puncaknya ketika mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Sebagian besar pembangkit tenaga yang hadir adalah monster yang disegel di zaman kuno, tetapi siapapun yang memenuhi syarat untuk disegel bukanlah arogansi teratas saat itu. Namun, pada saat ini, hati mereka terasa dingin dan dingin. Jika mereka menonton pertempuran dan satu tingkat lebih kuat dari mereka, mereka masih bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan dalam pertempuran. Namun, pertarungan antara Long Chen dan Long Zae Ye hanya akan membuat mereka merasakan pukulan tanpa ampun, mereka bahkan tidak bisa melihat sosoknya, tapi mereka masih bisa mendapatkan sentimen mau. Boom-boom-boom. Dalam kehampaan, suara gemuruh menjadi semakin padat dan keras, dan gelombang udara yang dahsyat itu seperti letusan gunung berapi yang padat. Long Chen ini bersembunyi begitu dalam sehingga dia melewatkannya. Mata indah Jiang Yue penuh kejutan, dia tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Orang lain tidak dapat menangkap kecepatan keduanya, tetapi Jiang Yue dapat melihatnya dengan jelas, lagi pula, dia juga orang yang kuat di level itu. Karena dia bisa melihat dengan jelas, dia memiliki ekspresi kaget di wajahnya. Setiap gerakan Long Chen terbuka lebar dan tertutup, dan dia mengayun dengan bebas. Dengan pakaiannya berkibar dan rambut panjangnya berterbangan, Long Chen seperti dewa perang yang tak terkalahkan, memandang ke bawah ke sembilan langit dan sepuluh bumi, dan memandang ke bawah ke alam semesta. Long Chen dalam pertempuran, dan Long Chen di waktu normal, hanyalah dua orang. Jiang Yue tidak tahu mengapa seseorang sekuat Long Chen selalu bertindak bodoh. Orang ini, sepertinya tidak ada yang bisa melihatnya. Feng Fei tersenyum kecut. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, riak di langit menghilang, dan terjadi tiga ledakan keras. Gelombang udara yang ganas menyapu tanah, dan bumi bergetar. Semua orang terkejut dan merasakan sakit yang tumpul di dada mereka. Suara arogan Long Chen datang dari kehampaan, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, kamu pantas mendapatkanku, Long Chen, untuk menjadi sedikit lebih serius. Patah. Akibatnya, begitu suaranya turun, terdengar ledakan keras, dan sesosok tubuh terbang terbalik dari kehampaan yang bengkok. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah Long Chen. Pada saat ini, lima sidik jari berwarna merah tiba-tiba muncul di sisi lain wajah Long Chen. Orang tidak bisa membantu membuka mulut mereka. Bekas lima jari di wajah Long Zaye belum memudar, tapi sekarang dia ditampar lagi. Pakar tak tertandingi seperti Long Zaye ditampar dua kali berturut-turut, bukankah itu gila? Naga tidak gila, mereka semua menjadi gila. Saya telah melihat orang yang mempermalukan orang, tetapi saya belum pernah melihat orang yang mempermalukan orang seperti ini. Ini bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh orang. Orang ini. Feng Fei marah dan lucu, langkah Long Chen terlalu memalukan, siapapun musuhnya akan sial, langkah ini terlalu memalukan. Tidak peduli seberapa baik temperamen Anda dan seberapa kuat daya tahan Anda, Anda tidak tahan dengan penghinaan yang terus-menerus. Benar saja, setelah tamparan ini, wajah Long Zaye menjadi pucat, matanya merah, dan darah merah di matanya memenuhi udara, seperti binatang buas yang sedang marah. Niat membunuh yang menusuk menyapu langit. Saat itu, warna langit dan bumi berubah, dan ribuan jalan bergemuruh. Langit dan bumi terasa gelisah karena niat membunuh Long Zaye. Long Chen berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata dengan dingin, serigala berekor besar macam apa kamu. Dari dunia fana ke dunia peri, saya telah membunuh musuh keras kepala yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya dengan kekuatan fisik yang sama. Bagaimana Anda bisa menjadi pengecualian? Hampir tidak ada perbedaan dalam kekuatan fisik kita. Hayalanmu untuk menekanku melalui pengalaman bertarung benar-benar naif. Meskipun saya, Long Chen, masih muda, dalam hidup ini, saya telah berjuang atau sedang dalam perjalanan untuk bertarung. Darah di tanganku dapat mewarnai langit menjadi merah dan matahari cerah, dan musuh yang telah kubunuh dapat menutupi seluruh Heaven Vein Profound Realm. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari Age of Chaos? Saya tidak membenci orang dahulu karena tidak melihat saya, tetapi saya membenci kegilaan orang dahulu karena tidak melihat saya. Petik 2. Suara Long Chen bergema di langit dan bumi, dan keinginan untuk memandang rendah dunia dan memandang ke bawah ke langit membuat jiwa orang yang tak terhitung jumlahnya bergetar, bergerak bola balik dalam pikiran mereka. Saya tidak membenci orang dahulu karena tidak melihat saya, tetapi saya membenci kegilaan orang dahulu karena tidak melihat saya. Seberapa sombong dan mendominasi kata-kata ini. Saya tidak menyesal tidak melihat orang dahulu, tetapi saya menyesal bahwa orang dahulu tidak dapat melihat kesombongan saya. Pada saat ini, Long Chen berdiri di atas kehampaan, menyipitkan mata dengan dingin, menyendiri dan dingin, dan lima sidik jari di wajah Long Zaye yang menghadapnya semakin menonjolkan keliaran dan dominasinya. Mata tegas, sikap menyendiri, nada arogan, bakat sastra yang luar biasa, apakah Anda yakin pria ini gelombang adalah pria yang kita temui sebelumnya? Dia harus dirasuki. Jiang Yui tercengang, melihat Long Chen. Mengingat saat mereka menyelamatkan Long Chen dan Mon Yan, kedua orang ini memiliki temperamen biasa-biasa saja. Sekarang, melihat Long Chen di depannya, Jiang Yui tidak bisa tumpang tindi dengan kedua sosok itu, jarak di antara mereka terlalu besar. Tidak hanya Jiang Yui, tetapi juga orang-orang kuat dari keluarga Jiang yang telah melihat Long Chen di atas kereta. Mereka memandang pria berbaju hitam di atas kehampaan dengan wajah kusam, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Apakah kamu sengaja memprovokasiku, lalu aku membunuhmu dengan satu pukulan? Long Zaye merauung marah. Raungan marah Long Zaye mengguncang kehampaan, dan raungan tiba-tiba membentuk gelombang suara yang keras. Tak terhitung banyaknya orang yang terguncang hingga gendang telinga mereka berbunyi, dan telinga beberapa orang bahkan berlumuran darah. Dan beberapa orang tidak tahan dengan niat membunuh Long Zaye yang menakutkan, dan sangat terkejut hingga mereka langsung pingsan. Semua orang tercengang, mereka tahu bahwa Long Zaye hampir mengamuk saat ini, tapi ini normal, tidak ada yang mampu menanggung penghinaan seperti itu. Long Chen mengulurkan dua jari, ada dua poin penting. Pertama, saya memukul Anda karena Anda berhutang mulut Anda. Jika Anda tidak mengalahkan Anda, saya akan menyesal untuk Anda. Kedua, kamu tidak bisa mengalahkanku, apalagi pembunuhan satu pukulan, jadi jangan terlalu serius. Petik dua. Idiot yang sombong, biarkan aku melihat berapa lama mulutmu bisa mengeras. Ledakan. Long Zaye membuka tangannya, dan tiba-tiba terjadi ledakan, dan udara hitam tak berujung menyelimutinya, dan kemudian darah yang mengejutkan menyapu ke segala arah seperti tsunami. 5617. Lima naga langit hitam legam mengalir, runeh hitam bergerak, kekuatan takdir menyatu, dan hukum 10 ribu cara bernyanyi dalam harmoni. Saat ini, naga itu berada di alam liar, seperti raja iblis yang turun ke dunia. Pukulan menakutkan Long Chen tidak menyakitinya sama sekali. Untuk sementara, semua orang terpana. Pukulan Long Chen benar-benar menghancurkan, tetapi melihat penampilan Long Zaye, dia bahkan tidak melukai sehelai rambut pun padanya. Kamu sangat cepat, tapi sayangnya kekuatanmu jauh lebih lemah. Ingin berkomplot melawan saya, kamu masih terlalu naif. Long Zaye memandang Long Chen, dan dengan munculnya lima pembuluh darah surgawi, suaranya berubah, seperti bisikan dewa kematian, atau raungan setan yang rendah, yang membuat jiwa seseorang bergetar. Saat ini, aura Long Zaye benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Auranya dingin dan keras, seolah-olah binatang yang tidak aktif di tubuhnya telah terbangun. Kamu adalah orang yang naif. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya berkomplot melawan Anda. Saya hanya bosan dengan penampilan sok Anda yang tidak berubah, dan saya ingin Anda menunjukkan keadaan terkuat Anda lebih awal dan memutuskan hasilnya. Ukulan saya belum memanggil energi naga Tian Mai, tetapi Anda harus menahannya dalam keadaan ini, tetapi Anda masih bersikap merendahkan. Tampaknya Anda tidak hanya naif, tetapi juga sangat bodoh. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kata-kata Long Chen mengejutkan semua orang, ya, bintang-bintang mengalir di sekitar Long Chen, dan dia tidak memanggil Tian Mai Dragon Qi. Untuk menahan pukulan Long Chen, Long Zai Ye memanggil lima energi naga dari langit. Bukankah itu berarti, dalam arti tertentu, Long Zai Ye sudah kalah langkah? Memikirkan hal ini, banyak orang terkejut. Apakah Long Chen ini benar-benar lebih kuat dari Long Zai Ye? Namun, Long Zai Ye tersenyum tipis, tidak marah, dan berkata dengan dingin, tidak apa-apa, aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Sudah terlalu lama sejak pertempuran terakhir dengan sembilan bintang. Saya menantikan pertempuran semacam itu, dan saya menantikan untuk mendengar raungan maut sembilan bintang sebelum mati. Petik 2. Suara Long Zai Ye sedingin es, dan bahkan keinginan jiwanya terasa dingin. Saat ini, dia seperti binatang buas tanpa emosi, dengan hanya keganasan dan kekerasan di matanya. Kamu bilang kamu murah atau tidak, aku mengatakan semuanya, aku keturunan sembilan bintang, tapi kamu tidak mengakuinya. Anda harus membuat saya menamparkan tiga mulut besar sebelum Anda mengakui identitas saya, apakah Anda gila? Long Chen berkata dengan jijik. Namun, serangan balik tajam dalam kata-kata tetap tidak membuat Long Zai Ye marah. Matanya dingin dan dia menatap Long Chen. Meludah sebanyak yang kamu mau, tidak apa-apa, semakin kamu membuatku marah, semakin kejam aku padamu. Kamu punya ayah, kan? Dia juga seorang pencuri yang mencuri barang-barang dari keluarga panjang. Tidak masalah, dia mencuri barang-barang dari keluarga panjang saya, saya memenggal kepala putranya, dan itu sudah beres. Saya mendengar bahwa Anda memiliki legiun darah naga di bawah komando Anda. Sepertinya jumlahnya cukup banyak. Selain itu, Anda memiliki beberapa teman baik. Saya mendengar bahwa mereka terlihat baik. Hahaha. Berbicara tentang ini, Long Zai Ye tertawa keras, wajahnya menjadi semakin ganas, penampilannya lebih menakutkan daripada hantu, dan itu membuat orang bergidik. Panggilan Long Chen menarik nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kelemahanku juga sangat jelas. Ketika dia melihat wajah Long Chen menjadi tenang, hati Feng Fei menegang, dan dia berkata kepada Jiang Yue. Pertarungan berdarah akan segera dimulai, dan kemungkinan besar pemenang akan ditentukan dalam beberapa langkah. Apa? Jiang Yue tertegun. Long Chen marah. Kelemahan terbesarnya adalah saudara laki-laki dan orang kepercayaannya. Jika seseorang menyinggung mereka, Long Chen akan habis-habisan. Para murid dari keluarga Jiang mematuhi perintah dan mundur. Feng Fei bahkan tidak perlu meminta instruksi Jiang Yue. Dia langsung mengeluarkan perintah. Ketika murid-murid Jiang mendengar perintah Feng Fei, mereka segera mulai mundur, menjauh dari lingkaran pertempuran. Tindakan keluarga Jiang segera mengejutkan tiga pembangkit tenaga listrik lainnya, dan mereka tidak mengerti apa yang mereka maksud. Long Chen, jaga emosimu. Ini adalah pria kuat yang menakutkan dengan hati yang ganas dan ganas. Jika Anda terprovokasi, Anda akan mudah menderita. Suara Qian Kun Ding muncul di benak Long Chen. Saya juga ingin menjaga emosi saya, tetapi saya tidak bisa. Jika saya bisa menahan emosi, saya tidak akan menjadi Long Chen. Dia telah menangkap kelemahanku, jika aku membiarkannya terus berbicara, aku hanya akan semakin marah. Saya tidak memiliki kesabaran untuk menyentuh pantatnya, dan sekarang saya akan meledak dengan seluruh kekuatan saya untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu tercepat. Petik 2. Ledakan. Dengan keras, bintang-bintang di belakang Long Chen berkelap-kelip, dan urat naga bintang 5 muncul, 4 besar dan 1 kecil. Meskipun energi naga vena langit kelima hanyalah prototipe, peningkatan kekuatan yang dibawanya ke Long Chen sangat mencengangkan. Pada saat yang sama dengan lima urat naga meletus, cincin dewa 8 warna muncul di belakang Long Chen, dan lautan bintang mengalir di atas kepalanya, menutupi seluruh dunia dengan selubung misteri. Ledakan. Penglihatan lautan bintang muncul, dan langit dan bumi meledak seperti guntur, dengan riak menyapu ke segala arah, membuat orang terengah-engah, dan beberapa orang bahkan terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat bergerak. KKK. Retakan muncul di langit, dan bumi bergetar dan retak. Dengan dirilisnya kekuatan Long Chen dan bintang-bintang, seluruh dunia mulai kewalahan. Pada saat itu, semua orang terkejut, dan bahkan para ahli dari empat ras dewa utama merasa kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu. Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Anggota kuat dari keluarga Panjang, keluarga Ye, dan keluarga Zhao menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat ini, dan segera memerintahkan semua orang untuk mundur. Berdengung. Dan pada saat ini, Long Chen sudah bergerak, meninju, kekuatan bintang-bintang bergetar, mengabaikan jarak ribuan mil, dia meninju wajah Long Zae. Hahaha, ini menarik, gunakan semua kekuatanmu, jika itu memuaskanku, aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu seutuhnya. Long Zae tertawa keras, menjabat tangannya, dan kekosongan di belakang punggungnya meledak, membentuk medan gelap. Di medan gelap itu, sepasang sayap yang menutupi langit muncul. Itu adalah sayap dewa yang legendaris, telah muncul. Seorang lelaki kuat di keluarga Jiang berseru bahwa sayap ini adalah fenomena khusus di antara para dewa. Dikabarkan bahwa hanya orang jenius yang diberkati oleh nenek moyang mereka yang dapat membangkitkan penglihatan ini. Begitu sayapnya keluar, aura hitam menutupi langit, Long Zae tertawa terbahak-bahak, dan meninju dengan tinju, tinju itu terjalin dengan udara hitam, dan kekuatannya bisa meruntuhkan langit. Ledakan. Bintang-bintang bertabrakan dengan udara hitam, dan bumi meledak. Kecuali pesona tablet dewa Jiuli, yang tidak terpengaruh, gelombang udara yang keras dengan cepat menghancurkan ke segala arah. Ledakan. Dinding langit hancur, dan fragment ruang dan waktu yang tak berujung beterbangan, dan para ahli dari keluarga Panjang, keluarga Ye, dan keluarga Zhao tidak punya waktu untuk mundur gelombang Long Zemo memecahkan minumannya, membentuk perisai besar, dan dua lainnya hal yang sama berlaku untuk klan. Ledakan. Namun, segera setelah perisai dibuka, itu dihancurkan oleh riak yang menakutkan dan berubah menjadi bubuk, dan Long Zemo menyemburkan seteguk darah dan terbang mundur. Meskipun Long Zemo sangat kuat, perisainya terkondensasi dengan tergesa-gesa, dan permukaan pelindungnya terlalu besar, menyebabkan kekuatannya menyebar, jadi dia tidak bisa menghentikan pukulan mengerikan ini sama sekali. Puff puff. Pembangkit tenaga dari tiga suku terhempas oleh riak-riak seperti labu yang berguling-guling di tanah. Namun, perlawanan Long Zemo dan yang lainnya juga memainkan peran besar. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya menyemburkan darah dan terguncang berkeping-keping, tetapi menyelamatkan hidupnya. Jika tidak ada perlawanan dari Long Zemo dan yang lainnya, jika pukulan ini dibiarkan mengamuk melalui kerumunan, para ahli yang lebih lemah itu pasti akan terkejut sampai mati. Sebelum mereka tinggal di tengah medan perang, di satu sisi, itu untuk menunjukkan status mereka, karena mereka adalah master dari Jiuli di Feinstele. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kekuatan untuk menekan pemikiran tidak masuk akal orang lain tentang prasasti ilahi Jiuli. Tetapi pada saat ini, mereka tidak tahan lagi, dan melarikan diri dengan putus asa, sama memalukannya. Keluarga Jiang, yang pergi lebih dulu, tenang dan santai. Ketika riak menyebar di depan mereka, kekuatan mereka sudah beberapa kali lebih lemah, dan mereka dapat dengan mudah menahannya. Saya sangat terkesan. Cepat, terus mundur. Sama seperti orang-orang kuat dari keluarga Jiang berhenti bergerak dan melihat orang lain membuat lelucon, Feng Fei tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah ketika dia melihat bahwa mereka tidak bergerak. Ketika keluarga Jiang mendengar perintah tersebut, mereka segera melanjutkan mundur. Pada saat ini, Long Chen meraung seperti dewa di langit. Badan pertempuran bintang delapan, mulai 5619. Ledakan Saat Long Chen meraung, dunia terdistorsi, dan penglihatan orang menghilang seketika, bahkan orang di depan mereka tidak bisa melihat. Segera setelah tekanan yang mengerikan menghantam, semua orang tampak membatu, setiap gerakan sangat sederhana, dan tubuhnya sekaku mayat. Orang-orang terkejut, mereka tidak tahu apa yang terjadi, tapi satu hal yang mereka tahu, jika mereka tidak segera meninggalkan area inti, mereka tidak akan pernah melihat matahari esok hari lagi. Orang-orang meraung, dan di bawah tekanan tanpa akhir, mereka mengeluarkan kekuatan pembuluh darah naga untuk menopang penglihatan. Pada saat itu, tekanan yang menakutkan berkurang, dan mereka bergegas ke pinggiran dengan putus asa. Ketika mereka bergegas keluar dari lingkaran tekanan yang menakutkan, penglihatan mereka akhirnya pulih, dan pada saat ini mereka melihat delapan bintang mirip matahari muncul dari belakang Long Chen. Di mana bintang-bintang bersinar, jalan berputar, dan ruang mengalir, membentuk miliaran pusaran. Pusaran bertabrakan dengan pusaran, gemerisik, dan suaranya keras, seperti gesekan besi, yang sangat tidak nyaman. Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan, delapan bintang Long Chen membuka langit dan bumi, dan bergegas menuju Long Zaye dengan kekuatan Tian Wei yang mengepul. Dengan ledakan yang mengejutkan, kehampaan meledak, orang tidak bisa lagi melihat sosok kedua orang itu, mereka hanya bisa melihat sepotong udara di depan mereka, membentuk gelombang udara seperti tsunami, menyebar ke segala arah. Ketika dia melihat gelombang udara yang menakutkan, wajah Feng Fei berubah drastis. Meskipun dia telah membuat orang-orang kuat dari keluarga Jiang segera mundur, dia tidak menyangka bahwa jangkauan serangan keduanya begitu besar, dan mereka masih dalam jangkauan. Seratus jenius teratas dalam daftar Dewa Perang bekerja sama untuk membuka perisai untuk melindungi murid lain dari keluarga Jiang. Teriak Feng Fei. Berdengung. Mengikuti perintah Feng Fei, seratus orang kuat dari keluarga Jiang berdiri berjajar. Perisai itu muncul, dan perisai seratus mil terbuka lebar. Semakin kecil perisainya, semakin kuat pertahanannya, tetapi Baili sudah menjadi batas bagi mereka, jika semakin kecil, itu tidak akan bisa melindungi semua orang. Anggota keluarga Jiang yang kuat lainnya bersembunyi di balik perisai untuk pertama kalinya. Mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya perlu menjaga diri mereka tetap hidup, dan mereka menang. Buka perisai Saat orang kuat dari keluarga Jiang membuka pertahanan mereka, orang kuat dari tiga keluarga lainnya juga berteriak. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan memerintah Feng Fei, dan mereka tidak dapat bekerja sama serapi keluarga Jiang. Berdengung. Perisai dibuka satu demi satu, tetapi perisai mereka semua untuk melindungi diri mereka sendiri, bukan untuk bekerja sama. Ledakan. Ketika gelombang udara dahsyat Longchen dan Longzaiye menyapu, itu seperti tsunami yang menyapu seluruh kota. Puff Puff Orang-orang dengan kekuatan yang kuat menahan dampak yang mengerikan ini. Orang dengan kekuatan rata-rata, perisai di depan mereka hancur, dan darah menyembur dari mulut, tetapi mereka masih menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka yang lebih lemah terbunuh. Gelombang udara yang mengerikan itu hancur menjadi kabut darah. Di mana gelombang udara lewat, bunga darah mekar satu demi satu, dan setiap bunga berwarna darah melambangkan pria kuat dari empat ras dewa besar. Apa yang disebut kekuatan lemah hanya sebagai perbandingan, tidak ada orang lemah yang bisa memasuki alam mendalam Tianmai. Adapun yang terlemah dari empat klan dewa utama, mereka adalah eksistensi teratas di sekte biasa. Namun, bahkan keberadaan yang begitu kuat pun langsung terbunuh seperti semut dalam benturan keras antara Longchen dan Longzaiye. Keluarga Panjang, keluarga Ye, dan keluarga Zhao semuanya menderita kerugian besar, setidaknya sepersepuluh dari yang kuat tewas dalam konfrontasi antara keduanya. Tahukah Anda, masing-masing dari empat klan dewa besar memiliki puluhan juta ahli, dan sepersepuluh adalah jutaan. Jutaan talenta top dihancurkan seperti semut. Mati rasa. Di antara empat protos besar, hanya keluarga Jiang yang masih mempertahankan formasi lengkap, dan tidak ada yang mati. Seratus pembangkit tenaga listrik teratas dalam daftar God of War bergabung untuk melawan, dan perisai mereka hancur. Mereka begitu terguncang hingga dada mereka sakit. Mereka semua monster. Pusat kekuatan biasa dari keluarga Jiang gemetar ketakutan pada saat ini, dan pada saat yang sama mereka semua mengagumi Feng Fei, jika tidak, jika tidak dilakukan dengan baik, mereka juga akan dihancurkan sampai mati. Pusat kekuatan teratas dari keluarga Jiang semakin mengagumi Feng Fei. Feng Fei secara akurat memperkirakan kekuatan destruktif lawan. Itu mengejutkan semua orang, dan biarkan mereka menghargai kehendak kekerasan Long Chen dan Long Zae. Yang paling penting adalah bahwa di bawah perhitungan yang tepat, Jiang Yui tidak perlu bergerak secara langsung, sehingga Jiang Yui dapat selalu mempertahankan kondisi terbaiknya. Dengan kartu hol yang begitu menakutkan, keluarga Jiang akan selalu tak terkalahkan. Dibandingkan dengan korban dan rasa malu dari tiga keluarga lainnya, kemajuan dan retret Jiang beralasan, tenang dan tidak tergesa-gesa, melakukan segalanya dengan mudah, menunjukkan sikap semua orang. Saya harus mengatakan bahwa tangan Feng Fei begitu indah bahkan Jiang Yui diam-diam menghela nafas, saya benar-benar diberkati memiliki penolong yang begitu cakep, dan selalu ada dia membuat orang merasa nyaman. Dia telah mengabdikan dirinya untuk mengejar seni bela diri tertinggi. Ada ras manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, karena mereka tidak berani mendekati prasasti Dewa Jiuli, karena takut menimbulkan kesalahpahaman dari empat ras Dewa besar, jadi mereka bersembunyi jauh. Perang dimulai, dan mereka segera mundur. Melihat kekalahan besar dari tiga ras Dewa besar, mereka tidak bisa tidak saling memandang, yang lemah juga mendapat berkah dari yang lemah, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mati. Bangun perisai lagi dan gunakan rune asli. Pada saat ini, Feng Fei berteriak keras. Orang-orang kuat dari keluarga Jiang menghormati Feng Fei seperti bajingan saat ini. Seratus pria kuat dengan cepat menyegel tangan mereka, dan perisai besar itu dibuka lagi. Karena kerjasama sebelumnya, mereka menggunakan kekuatan rune asli lagi. Kekuatan perisai beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Adapun pembangkit tenaga listrik dari tiga protos besar gelombang, mereka baru saja mengalami kerusakan akibat teror, mereka tidak dapat melihat situasi di sekitar mereka dengan jelas, dan berlari dengan liar. Sekelompok idiot. Ketika Jiang Yui melihat pembangkit tenaga dari tiga protos besar terbang keluar seperti ayam tanpa kepala, hati Jiang Yui bergetar. Dia ingin mengingatkannya, tetapi dia menahannya pada akhirnya. Ledakan. Pada saat ini, ada ledakan lain yang menghancurkan bumi, terjalin dengan cahaya bintang dan udara hitam, dan gelombang udara yang mengamuk menyerang lagi, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tidak. Pembangkit tenaga dari tiga protos utama terkejut mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka ingin melapor ke grup untuk tetap hangat saat ini, tetapi sudah terlambat untuk bergabung untuk melawan, dan kekuatan kekerasan dihancurkan seperti peralatan kosmik. Puff engah-engah. Pembangkit tenaga yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan perisai yang mereka rentangkan tidak berguna di hadapan kekuatan yang mengamuk itu. Untuk sesaat, kabut darah memenuhi langit, dan jeritan putus asa bergema di langit. Setelah gelombang udara yang ganas, lebih dari setengah pembangkit tenaga listrik dari tiga protos utama terbunuh secara tiba-tiba. Itu menjadi api penyucian berdarah. Orang-orang kuat dari keluarga Jiang merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat melihat pemandangan ini. Ini terlalu kejam, begitu banyak orang mati seperti ini. Mereka sepertinya berada dalam mimpi buruk. Ratusan orang bekerja sama untuk melawan, dan mereka memblokirnya, tetapi banyak orang begitu terguncang sehingga organ dalam mereka tampak terbalik. Feng Fei memerintahkan semua orang untuk mundur lagi, kali ini hanya beberapa ratus mil jauhnya, gambar yang terdistorsi di depan mereka menghilang, dan sebagian besar paksaan yang mencekik menghilang, mereka tahu bahwa mereka akhirnya mundur dari jangkauan keduanya. Namun, saat ini, mereka juga melihat dua sosok berdiri di atas kehampaan. 5620 Berdiri di kejauhan, tidak terpengaruh oleh paksaan yang menakutkan, penglihatan dan kesadaran orang berangsur-angsur pulih, dan mereka akhirnya melihat penampilan kedua orang itu dengan jelas. Di bawah sembilan langit, lautan bintang yang tak terbatas dan kabut hitam tak berujung mengamuk, membagi dunia menjadi dua bagian dengan perbedaan yang jelas. Longchen memiliki lautan bintang di kepalanya, menginjak nebula, setelan bintangnya terbang, urat naga bintang lima naik, dan rambut panjangnya mengambang, seperti dewa perang di langit berbintang, dia sangat liar dan mendominasi. Di sisi berlawanan dari Longchen, sepasang sayap hitam membubung ke langit, langsung ke langit, udara hitam tak berujung mengalir dari sayap hitam, kecemerlangan dewa hitam mengalir, dan nafas gelap, dingin, dan mati terpancar. Di selimuti kabut hitam, dunia sepertinya telah berubah menjadi neraka. Di belakang Longzaye, lima orang naga hitam dari pembuluh darah langit berkumpul untuk membentuk kelompok cahaya hitam yang aneh. Kelompok cahaya hitam ini terhubung kedua sayap yang menutupi langit dalam penglihatan, dan udara hitam yang jatuh dari sayap yang menutupi langit membuat kehampaan mengaum dan meledak, dan itu memberi naga kekuatan tak terbatas di lapangan. Bintang-bintang seperti laut, dan sayap hitam menahan langit. Kekuatan domen kedua orang itu saling menghancurkan dan bertabrakan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara. Baru pada saat itulah para ahli teratas dari keluarga Jiang memahami mengapa Jiang Yui, yang dianggap sebagai dewa perang yang tak terkalahkan oleh mereka, memiliki corak seperti itu ketika menghadapi Longzaye dengan bermartabat. Sebelumnya, Jiang Yui juga mengungkapkan bahwa menghadapi Longzaye, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang karena Longzaye terlalu kuat. Sebagai pembangkit tenaga listrik teratas dari keluarga Jiang, mereka semua tahu betapa menakutkannya Jiang Yui. Di dalam hati mereka, Jiang Yui adalah keberadaan seperti dewa. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa di dunia ini, seseorang dengan level yang sama dapat mengalahkannya. Dia. Namun, sekarang setelah mereka melihat sayap yang menutupi langit dan merasakan nafas keputusasaan, mereka akhirnya mengerti mengapa Jiang Yui, yang sekuat Jiang Yui, mengatakan kata-kata seperti itu. Ketika naga pecah di lapangan dengan seluruh kekuatannya, penindasan dari lubuk jiwa membuat mereka bahkan tidak berani melakukannya. Pada saat ini, Jiang Yui memandang Longchen, yang dikelilingi oleh bintang-bintang, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Kali ini, dia benar-benar merindukannya. Meskipun masih tidak mungkin untuk mengatakan kemenangan atau kekalahan, kekuatan Longchen pasti setingkat dengan dia dan Longzaye. Keduanya seperti dewa, berdiri di atas dunia manusia, dengan kesombongan yang begitu mendominasi sehingga mereka memandang rendah semua makhluk, membuat banyak orang kuat hampir ingin berlutut dan menyembah. Mereka terlalu kuat, begitu kuat sehingga orang hanya bisa mengaguminya, tetapi tidak berani iri pada mereka. Bagus sekali, kamu akhirnya menunjukkan kekuatan penuhmu. Hanya dengan membunuhmu dalam keadaan ini aku akan merasakan pencapaian. Kata Longzaye. Setelah memanggil sayap para dewa, auranya berubah, begitu pula suaranya, tanpa jejak emosi, seperti kebangkitan iblis, setiap kata dan kalimat dapat membangkitkan ketakutan paling primitif di hati manusia. Menyaksikan keluarga sendiri terbunuh, apakah ini yang kamu sebut rasa pencapaian? Para dewa tampaknya adalah sekelompok hewan yang tidak manusiawi kecuali keluarga Jiang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Begitu Long Chen mengatakan ini, para ahli dari keluarga Ye, keluarga Long, dan keluarga Zhao sangat marah. Di bawah tekanan, mereka merasa bahwa Long Chen dapat menghancurkan mereka hanya dengan satu pikiran. Semua orang yang kuat dapat menyelamatkan ras mereka sendiri hanya dengan sedikit usaha. Namun, mereka memilih untuk bersikap dingin dan menyaksikan ras mereka sendiri dimusnahkan. Apakah semua yang terkuat menyimpan kekuatan mereka untuk bersaing memperebutkan monumen dewa Jiuli? Potong, terus terang, di matamu, semua orang kecuali dirimu sendiri adalah musuh, he he, kamu benar-benar berdarah dingin. Petik 2 Begitu kata-kata Long Chen keluar, semua orang kuat yang hadir terkejut, dan mereka tidak bisa tidak melihat keempat dewa besar. Kecuali keluarga Jiang, empat klan dewa besar menderita kerugian besar, dan hampir setengah dari yang kuat hilang di sini. Sebelumnya, mereka mengira bahwa bahkan empat ras dewa besar tidak dapat menahan paksaan yang begitu mengerikan, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa alasan mengapa tiga keluarga besar menderita kerugian yang begitu besar adalah karena tidak ada pembangkit tenaga listrik teratas mereka yang akan bergerak. Orang-orang kuat di pinggiran memandang mereka dengan tak percaya. Mereka tidak bisa memahami perilaku semacam ini. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh keluarga? Ketika Jiang Yui mendengar kata-kata Long Chen, hatinya sedikit terguncang, dan pada saat yang sama dia merasa malu, karena perilaku Long Chen yang tidak dapat dipahami dapat dimengerti oleh mereka. Karena perintah yang diberikan oleh keluarga kepada mereka adalah untuk memperjuangkan rune asli di tablet dewa Jiuli dengan sekuat tenaga. Di hadapan rune asli, nyawa setiap orang bisa dikorbankan. Jika dia dapat membuat pilihan yang sulit dengan tablet dewa Jiuli, Feng Fei mungkin satu-satunya di seluruh keluarga. Bukannya dia kejam, tetapi ketika sebuah keluarga tumbuh sampai batas tertentu, itu hanya peduli pada minat, bukan perasaan, dan semuanya harus didasarkan pada kepentingan keluarga. Mendengar kata, berdarah dingin, hati Jiang Yue tidak bisa menahan keterkejutannya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia juga menjadi berdarah dingin. Menghadapi ejekan Long Chen, Long Zaye mencibir dan berkata, omong kosong ke kanak-kanakan, cara kultivasi adalah melawan langit. Yang lemah hanya akan menyianyiakan sumber daya. Lebih baik mati lebih awal dan menyerahkan sumber daya kepada orang yang lebih kuat. Survival of the Vitesse adalah hukum dunia. Jika Anda memiliki kebajikan seorang wanita di hati Anda dan menunjukkan belas kasihan kepada yang lemah, hanya ada satu cara untuk mati. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaye, orang-orang tiba-tiba merasa itu masuk akal. Benar, sekte mana dan kekuatan mana, bukankah mereka semua menggunakan hukum survival of the Vitesse untuk bertahan dari yang terkuat dan menjaga vitalitas sekte. Long Chen mencibir dengan jijik, apa yang lemah? Apa yang kuat? Siapa yang bisa menjamin bahwa yang kuat tidak akan terlampaui, dan siapa yang berani mengatakan bahwa yang lemah tidak akan pernah mengubah nasibnya? Jika seseorang yang hanya memiliki kepentingan di matanya, mengabaikan emosi, keadilan, dan kemanusiaan, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak lebih dari monster berdarah dingin. Pernahkah Anda mengalami jenis kepercayaan yang mempercayakan punggung Anda kepada orang lain? Pernahkah Anda mengalami perasaan mengharukan saat dijaga oleh seseorang dengan nyawanya? Pernahkah Anda menggunakan hidup dan darah Anda untuk mempertahankan keyakinan Anda, dan Anda tidak akan pernah menyesalinya bahkan jika Anda hancur berkeping-keping? Lupakan saja, kamu hanya hewan berdarah dingin, memberitahumu ini seperti bermain piano dengan sapi gelombang. Kamu tidak mengerti sama sekali. Petik 2. Orang lain mungkin tidak merasa banyak ketika mendengar kata-kata Longchen, tetapi hati Jiang Yue terkejut. Dia memiliki bakat yang terkenal di dunia, kesepian dan sombong sepanjang hidupnya, dan memiliki visi yang sangat tinggi. Tidak banyak orang yang bisa jatuh ke matanya, dan teman-temannya sejauh ini, kecuali Feng Fei, tidak ada seorang pun. Dari mulut Feng Fei, saya mendengar bahwa bawahan Longchen, legiun darah naga, semuanya adalah pejuang sejati. Mereka memiliki hubungan yang dalam dengan Longchen, dan mereka adalah saudara yang berbagi hidup dan mati. Saat itu, Jiang Yue hampir tertawa terbahak-bahak. Ini tidak mungkin, ada kawanan sapi dan domba, dan binatang buas berjalan sendirian. Bagaimana orang kuat yang tiada taraf bisa hidup dan mati dengan sekelompok orang? Bukankah ini lelucon? Feng Fei melihat pikiran Jiang Yue saat itu, dan dia tidak menyebutkan masalah ini lagi setelahnya. Sekarang, kata-kata Longchen telah memicu gelombang besar di hati Jiang Yue. Mungkinkah kata-kata Feng Fei benar? Tiba-tiba, dia berpikir bahwa Longchen telah dalam suasana hati yang tenang sebelumnya, sampai saudaranya Hong Yan diancam, dan Longchen tidak dapat menahan diri secara instan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, ini adalah inti dari dunia. Inilah takdirnya. Kamu hanyalah seekor semut, dan kamu berani berbicara dan berbicara tentang takdir. Berdengung. Long Zae Ye sudah kehilangan kesabarannya, sayapnya yang menutupi langit bergetar di belakangnya, dia membuka tangannya yang besar, dan tombak hitam muncul di tangannya, mengarah ke Longchen dari jauh. Tombak iblis malam gelap, Long Zae Ye mengorbankan senjata sihir terkuat. Hati Jiang Yue bergetar, dan tombak iblis malam keluar, menandai bahwa Long Zae Ye tidak keberatan lagi. Panggilan. Saat Long Zae Ye mengorbankan Dark Knight Demon Spear, tulang lunas raksasa Siwe muncul di tangan Longchen, api hitam naik perlahan, dan aura jahat yang mengubah warna alam semesta naik.